Pemirsa terkait dengan teror penembakan di kantor pusat MUI ini, ternyata pelaku diinformasikan pernah mengirimkan dua kali surat ancaman. Terkait dengan informasi ini kami akan mengonfirmasinya dengan jurnalis MGN yang sudah berada di kantor pusat MUI, ada Aris Setia di sana. Aris, dapatkah Anda memberitahukan kepada kami isi dari surat ancaman pelaku? Ya, Maria Lizia tadi juga disampaikan oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam, bahwa pasca kejadian penembakan di kantor MUI, pihak MUI sendiri langsung mengusut dengan mencari beberapa hal terkait dengan pelaku penembak yang diketahui memang atas nama Mustafa asal Lampung. Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh pihak MUI sendiri ditemukan ada beberapa dokumen dan tadi sempat dirilis dan ditunjukkan kepada rekan-rekan media ada surat dengan keterangan surat ke-6 yang berisi sejumlah informasi yang saya pahami dari surat tersebut adalah surat tersebut berisikan terkait dengan ajakan yang diminta langsung oleh penulis surat, yaitu Mustafa kepada pihak MUI untuk menyatukan umat agar tercapainya keinginan ataupun cita-cita dari Allah SWT ataupun Nabi Muhammad SAW. Tapi tadi juga disampaikan oleh Asrorun Niam bahwa surat tersebut belum bisa dipastikan apakah memang itu surat ke-6 seperti yang tertulis dalam surat tersebut. Pihaknya sampai dengan saat ini masih terus menelusuri terkait dengan surat ataupun dokumen tersebut dan juga tadi disampaikan update terkini khususnya dari dua korban yang atas nama Bambang serta Tri tadi disampaikan bahwa korban dengan atas nama Tri ini sudah mendapatkan penanganan dari pihak rumah sakit dari informasi yang disampaikan langsung oleh Asrorun Niam bahwa Tri ini sempat mendapatkan perawatan dengan sejumlah jahitan di bagian tubuh dan begitu pun juga dengan Bambang sampai saat ini juga masih informasi terakhir masih mendapatkan penanganan atau masih divisum oleh pihak rumah sakit. Tadi disampaikan juga bahwa korban atas nama Tri ini mendapatkan perawatan di rumah sakit Cipta Mangun Kusumo sementara untuk korban atas nama Bambang ini mendapatkan perawatan di rumah sakit NU dan setelah itu juga tadi kami melihat sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat Ketua MUI Bidang Fatwa ini juga sudah meninggalkan lokasi dengan menggunakan mobil kami tidak mengetahui informasi kemana Ketua MUI Bidang Fatwa ini pergi dan kemudian tadi juga pihak kepolisian sudah bersama-sama mensterilkan area kantor pusat MUI ini wartawan pun disuruh mundur dan keluar dari halaman kantor MUI pusat ini Maria Ya Aris kami memahami tentunya masih banyak sekali informasi atau data simpang siur ya terkait dengan kejadian yang baru saja terjadi di kantor pusat MUI ini tapi kalau dari yang tadi saya Anda sampaikan kalau tidak saya tidak salah dengar Anda mengatakan surat ke enam padahal informasi yang kami dapatkan yang beredar adalah ada surat ancaman dua kali yang diduga dari pelaku yang sama yaitu M atau Mustafa nah bagaimana yang sebenarnya Anda ketahui Aris? ya Maria terkait dengan keterangan sebut tadi memang disampaikan oleh Asra Rumniam memang ada beberapa dokumen termasuk dokumen ataupun surat ancaman yang tadi sempat Anda sampaikan namun tadi juga disampaikan bahwa memang sudah ada beberapa kali surat yang dikirimkan begitu oleh pelaku yang diketahui bernama Mustafa asal Lampung ini dan salah satunya yang saya lihat dan saya temui secara langsung yaitu tadi adalah surat keterangan dengan surat ke enam tersebut yang berisi informasi terkait dengan ajakan untuk mempersatukan umat begitu Maria dan selain itu juga bahwa disampaikan dalam momen penembakan yang tadi terjadi sekitar pukul 11.24 waktu Indonesia Barat bahwa juga telah berlangsung rapat yang dilakukan oleh pengurus dari MUI sendiri tadi disampaikan oleh Asra Rumniam bahwa rapat ini membahas sejumlah hal khususnya terkait dengan isu-isu terkini dan salah satunya adalah terkait dengan agenda halal bihalal yang akan dilakukan oleh sejumlah ormas Islam yang mana tujuan dari agenda halal bihalal ini adalah untuk memastikan bahwa ukuah Islamia ukuah Watonia dan juga ukuah Insania ini bisa terlaksana secara maksimal Maria baik Aris jika memang seperti yang Anda katakan tadi bahwa sudah ada beberapa kali surat begitu ya yang diterima oleh kantor pusat MUI berarti pelaku ini beberapa kali juga memiliki akses untuk bisa masuk ke kantor pusat MUI nah jika dari pimpinan MUI sendiri itu apa informasinya apakah memang selama ini pelaku atau penjagaan keamanannya seperti apa dan apakah hanya surat saja yang diterima atau ada teror-teror lain sebelumnya Aris ya dari keterangan yang disampaikan langsung oleh Asra Duniam bahwa menjelaskan tidak secara spesifik bahwa memang pelaku ini sudah beberapa kali mengakses kantor MUI pusat di Jakarta ini namun tadi disampaikan bahwa memang seperti itulah bukti ataupun dokumen-dokumen yang ditemukan langsung usai kejadian penembakan yang berlangsung pukul 11 lewat 24 waktu Indonesia Barat dan tentunya pihak MUI sampai dengan saat ini masih terus mengupayakan bersama pihak kepolisian terkait dengan pengusutan kasus penembakan ini dan juga terkait dengan dugaan-dugaan lainnya apakah memang pelaku penembakan ini terkait ataupun terafiliasi dengan jaringan teroris sampai dengan saat ini pihak MUI maupun kepolisian masih terus berusaha mendalami hal tersebut selamat menikmati